Intro Pemirsa sebuah arena judi, sabung ayam dan dadu kuncang beromset puluhan juta rupiah per hari di gerebek polisi. Miris salah satu pengelola lokasi judi adalah anggota polisi. Pengerbekan sabung ayam. Inilah video amatir sesaat setelah Subdit Jatan Raspolda, Sumatera Selatan menggerebek lokasi judi di perkebunan Kelapa Sawit, wilayah tutupan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Puluhan orang diamankan, namun sebagian berhasil melarikan diri. Di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan 83 sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua tersangka pengelola arena judi, satu di antaranya anggota Polri, sementara dua orang lainnya berhasil kabur. Kita mengamankan dua tersangka. Yang pertama atas nama Bambang Sam Surijal, Bin Jen Hus, usia 51 tahun, pekerjaan oklum anggota Polri. Dikir sebabnya bahwa ini adalah oklum anggota Polri yang bersangkutan. Alamatnya di Desa Tugumulyau, Kampung 2, Kecamatan Lempui, Kabupaten Okti, proleh Sumatera Selatan. Dalam sehari, arena judi ini bisa meraup omset puluhan juta rupiah. Polisi juga mengamankan barang bukti uang, ayam aduan, hingga dadu peralatan judi. Para tersangka terancam pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus, melaporkan. Seorang sopir travel di Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi karena mencabuli anak kandungnya yang berusia 4 tahun. Pelaku diringkuh setelah istrinya melapor kepada polisi. Setelah mendapat laporan dari istrinya sendiri, polisi menangkap pelaku pencabulan anak kandung di daerah Sisingamangaraja, kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir travel mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 4 tahun. Perbuatannya terungkap setelah korban merasa kesakitan pada alat vital saat digendong oleh ibunya. Ketika ditanya, korban mengaku telah dicabuli oleh tersangka saat dibawa ke rumah sang nenek. Kami periksa saksi-saksi, kemudian kami meminta visum. Ternyata memang betul hasil visum menyatakan ada luka robek di kemaluan anak ini. Kemudian juga kita telah periksa psikolog berkaitan dengan masalah kejiwaan anak ini. Dan kita periksa juga saksi-saksi yang mengatakan bahwa pada saat hari kejadian tersebut memang betul dia dibawa oleh papanya ini atau bersama dengan papanya ini. Polisi telah mengumpulkan seluruh barang bukti termasuk hasil visum dan keterangan korban. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Kita keinformasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia di lapangan kantor Bupati Konawe Utara, Resolusi Tenggara, diwarnai dengan insiden bendera jatuh. Bupati Konawe Utara langsung meminta maaf atas insiden tersebut. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun awalnya berlangsung hitmat. Bendera perlahan mencapai puncak tiang bendera di lapangan upacara kantor Bupati Kabupaten Konawe Utara, Resolusi Tenggara. Namun tiba-tiba, bendera yang sudah sampai puncak tiang jatuh menimpa pasukan pengibar bendera. Insiden ini membuat peserta terkejut. Beberapa anggota TNI langsung berlari mendekati tiang dan memperbaiki bendera yang putus. Upacara dilanjutkan kembali sampai selesai. Bupati Konawe Utara, Ruk Samin, meminta maaf atas insiden ini. Saya, Bupati Kabupaten Konawe Utara, beserta seluruh jajaran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat terhadap insiden yang terjadi terkait dengan jatuhnya bendera merah putih yang dilakukan tadi pada saat upacara bendera memperingati dati-dati proklamasi hari ulang tahun kemerdekaan pemerintah Indonesia yang ke-76. Upacara dati-dati proklamasi di Konawe Utara dilaksanakan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Upacara ini disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom. Insiden ini pun viral di media sosial. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Ainews, memberitakan. Pemirsa 50 perahu hias memeriahkan parade kapal pada peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di Kalimantan Utara. Parade kapal dilaksanakan di perairan ambang batas laut terluar Kabupaten Nunukan. Inilah Semarek Hut Republik Indonesia ke-76 di perbatasan perairan ambang batas laut terluar Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 50 perahu nelayan rumput laut melakukan parade kapal. Selain itu, upacara di atas air menggunakan dua KRI, yaitu KRI Igusti Ngurah Rai 332 dan KRI Singa 651. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang bertindak sebagai inspektur upacara. Pada perisiannya kita akan berusaha bersama-sama instansi-instansi lain termasuk masyarakat khususnya. Sesuai dengan tugas kita adalah mengamankan wilayah perbatasan laut khususnya di Karang-Una-Arang ini. Ya kita berharap masyarakat kita dapat mengamankan wilayah ini khususnya di abang batas laut kita ini. Perayaan sekaligus mengingatkan kembali Karang-Una-Arang yang merupakan tapal batas negara Indonesia-Malaysia yang harus dijaga bersama komponen bangsa. Dari Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan.